Oke, selamat datang di channel saya, Ilham FT Auto. Kali ini saya sedang berada di Auto 57 di daerah Paramon, Gading Serpong. Dan kalau kalian yang ingin melihat mobil second dan berkualitas, bisa langsung datang aja ke Auto 57 yang ada di daerah Gading Serpong. Oke. Kali ini saya juga ingin mereview sebuah Mazda CX-5 yang tipe yang paling tinggi ya, brand Turing. Tahun 2015. Tapi sayang, tapi dia disini udah ada sunroof ya, keren ya. Oke, kita langsung saja untuk review lengkapnya. Terima kasih telah menonton! Untuk tampilan depan ini, dia ini sudah keren. Jadi dia minimum krum-kruman untuk tampilan grillnya nih. Dia krum hanya ada segaris di sini. Mulai dari dalam lampu sini ya. Dari area dalam lampu sampai di sebelah kiri. Jadi memanjang ya dari ujung kanan sampai ujung kiri. Dan di logo Mazda. Dan di area grillnya ini juga lapisan kayak piano black gitu ya. Atau grey piano grey gitu ya. Jadi warna ke abu-abu metalik gitu ya. Keren banget. Dan di depan sini juga terdapat sensor parkir ya. Dua titik. Untuk lampunya sendiri, dia sudah menggunakan HID LED ya. Dan juga di sini lampu sen masih yang halogen ya. Dan ini lampunya dibentukin matanya keren banget ya. Jadi kayak kelihatan sipit-sipit gitu ya. Dan di bawahnya sini juga ada fog lamp ya. Walaupun kecil, tapi dia kayaknya udah HID apa masih halogen ya. Boleh pendapatnya di komentar ya. Dan di sini ada lapisan kayak abu-abu metalik gitu ya. Atau piano black. Dan di bawahnya sini. Dia juga ada undercut warna hitam ya. Atau body kit berwarna hitam yang memanjang dari depan sini sampai ujung belakang. Oke. Kita habis ini langsung lihat mesinnya. Untuk Mazda ini dia menggunakan mesinnya itu teknologinya itu kayak aktif ya. Kayak aktif, tapi dia tanpa turbo. Masih natural aspirated. Untuk CC-nya yang Grand Touring ini dia lebih gede ya dari yang biasa. Yaitu 2.500 cc. Untuk tenaganya sendiri yang disemburkan itu bisa mencapai sekitar 187 Nm. Eh, 187 horsepower. Dan untuk torsnya 250 Nm. Diraih di 6.000 rpm. Untuk ruang mesin bagus ya. Dia ada lapisan kayak plastik-plastik gini nih, rapi. Ruang mesin sih emang belum dicat ya. Jadi masih warna dasar. Sampai di sini di cup-nya ya. Juga masih warna dasar. Tapi dia bagusnya sudah ada peredam. Jadi untuk meredam suara mesin yang ada. Biar nggak nyampe ke dalam kabin. Keren. Untuk area samping nih, baik kanan ataupun kiri, sama aja. Dia bagus ya. Dia bentuknya itu seperti SUV, tapi ini yang agak lebih kecil ya. Walaupun dia... S-Cross atau nggak Outlander ya. Kayaknya sih udah nggak ya. Dia udah hampir mirip-mirip Pajero tuh yang ada di sana ya. Dan tapi ini emang jujur sih bagus ya. Untuk dari area samping ini keren banget. Gagah gitu ya. Untuk spionnya sendiri, dia sudah sewarna body. Dan di sini ada lapisan lampu sen LED ya. Keren banget. Dan untuk peleknya sendiri nih. Pelek ini two-tone ya. Two-tone dengan warna keabuan-abuan metallic. Dan ada warna kayak silver gini ya. Krum-krum. Mini-krum. Itu dengan ukurannya itu 225 x 55. Ringnya 19 ya. Jadi ini ringnya gede ya. Lebih gede dari Pajero. Karena Pajero cuma 18. Dia juga menggunakan lima baut ya. Keren banget. Dan ini profil bannya itu dengan nama Continental. Ram depan juga sudah cakram ya. Dan di sini juga ada body kit di bawahnya nih. Body kit yang memanjang. Sampai bagian belakang. Dan untuk rem belakang sendiri sudah cakram dengan ukuran bahan yang sama. Untuk hand grip mode pintu sudah menggunakan model tarik sewarna body. Dan dia juga sudah keyless. Dan untuk pilar B-nya dia sudah menggunakan lapisan berwarna hitam. Dengan hitam black dog. Tapi di sini nggak ada pilar A nih sayang banget nih. Jadi kalau ada pilar A memang keren banget ini ya. Di sini juga ada pilar C nih yang lumayan besar nih. Kalau bisa saya lihat dalam bagasi ya. Kalau lagi tanpa patisi ya. Oke. Kita sudah ada di dalam. Apa itu. Mazda CX-5. Tahun 2015. Oke. Kita langsung nyalain ini saja yuk. Karena sudah mulai panas. Start-stopnya ada di. Di sini. Nah. Eh. Atau di kecilin-kecilin. Nah. Dia langsung gasnya tuh. Gede banget ya ini ya. Gede banget. Walaupun dia peredamannya. Sebenarnya bagus tuh mesin. Ada peredamannya. Tapi kayaknya masih agak kurang ya. Tapi no problem. Ini karena baru nyala aja ya. Jadi wajar. AC-nya juga langsung otomatis nyala ya. Dia sudah punya otomatis. Jadi kita langsung nyalakan saja AC-nya. Coba. Maksudnya dinyala nih. AC-nya udah otomatis nyala. Udah auto juga lagi. Nah untuk panel instrumennya nih. Dia ini keren banget ya. Nah dan. Warnanya tuh kayak ke putih-putih mengkilap gitu ya. Keren banget. Dan. Apa gitu udah. Saya udah nggak bisa ngomong. Dan di bawah sini juga ada posisi untuk. Posisi gigi ya. Dan di sini. Layar MID-nya juga lumayan besar. Yang bisa kita atur dari sini nih. Bener nggak? Kok nggak bisa? Harusnya bisa loh. Oh salah. Nah. Eih. Arsas TTCS. Apa di sini? Mana ya? Coba pakai ini ya. Ini buat trip-nya doang. Hmm. Apa lagi ya? Gimana ya? Aturnya ya? Ini buat audio. Hmm. Ntar dulu. Cancel. Arsas bisa diatur nih. Ih. Agak bisa mencet. Nah untuk layar MID-nya tadi. Sorry ya. Agak. Tadi agak bingung nih. Arsas ini. Bisa nih dipecat di sini nih. Untuk layar MID-nya. Biasanya nih. Ini mah cuma buat trip-nya doang. Nah. Kalau yang itu. Atau ada khusus lagi ya. Atau nggak di sini nih. Bisa nih. Harusnya nih. Tapi nggak bisa. Biarin. Tapi dia bagus ya. Dia di sini lengkap. Ada pengaturan trip A. F-range. Untuk trip-nya. Trip A, trip B. Dan posisi. Tanki bensin ya. Jadi. Tanda panas kiri ini. Berarti. Tanki bensin ada di sebelah kiri ya. Untuk mobil ini. Dan sisanya masih yang biasa. Dan untuk TCS ini. Taksin. Kayak taksin kontrol gitu ya. Ini dia bisa dinyalakan. Bisa dihidupkan. Tuh. Kalau dinyala seperti ini. Kalau mati dia. Mati ya. Seperti itu. Dan dia juga ada kayak idling stop-stop gitu ya. Jadi. Kalau lagi jalan tuh bisa mati selama 3 detik gitu ya. Tapi ini nggak tau. Ini ada di mana itunya. Tapi ini ada tombolnya di sini ya. Dan ini set buat pengaturan MID. Sebenarnya. Tapi. Ya gitu deh. Saya agak bingung tadi ya. Sorry ya. Kalau agak kurang jelas. Dan di sini tombol-tombolnya banyak. Di sini ada pengaturan set untuk di area MID. Di sini juga buat sama MID. Ini kayak apa. Kayak apa. Cruise control gitu ya. Keren banget. Dan di tombol sebelah kiri. Ada buat audio ya. Yang di sebelah kiri buat audio. Dan bluetooth teleponi. Dan ini setirnya ini sudah menggunakan. Lapisan kulit asli dengan jahitan asli juga ya. Keren banget. Dan ada aksen chrome di sini. Di palang tiga nya sini. Dan ada airbag. Di sini juga ada airbag. Mobil ini juga mempunyai 6 airbag. 6 airbag itu ada di mana aja. Selain di sini sama di sini. Di bangku juga ada. Mau di bangku numpang. Atau bangku sopir. Nih. Ada di sini tuh. Airbag. Dan di pilar B. Satu. Dua. Jadi totalnya ada 6 airbag. Harusnya sih 7 dah. Harusnya di bawah sini ada nih. Harusnya kalau emang dia ada. Pasti di bawah sini harusnya ada ya. Di area-area. Mana? Ini ya. Bawah nih. Biasanya di bawah juga ada. Tapi kayaknya kosong. Ini dia tombol start-stop nya. Ngumpet ya. Ada di sebelah sini. Untuk saklarnya. Dia sudah menggunakan weeper dengan intermittent. Yang bisa datur interval waktunya ya. Udah. Keren. Dan di sini lampunya sudah. Otomatis juga. Tergi integrasi dengan fog lamp ya. Saklarnya ini. Dan. Dia ini buat. Sane ini dia bisa mati selama 3 detik. Kalau kita lagi belok. Itu kalau dia beloknya nggak terlalu dalam ya. Nah. Kalau kita beloknya nggak. Kita nggak teken tau dalam. Dia bisa otomatis mati selama 3 detik. Biasanya ini buat. Biasanya buat kita nyalip. Nah. Dan di sini. Lampunya juga udah LED ya tuh. Udah kelihatan tuh. 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 Nyala. Ih keren banget ya. Tuh. Ini kalau kita otomatis lampu untuk nyala di siang hari. Kalau ini kita nyala semuanya ya. Tuh. Dan untuk pengaturannya. Dia sudah tilt. Dan teleskopik. Nah. Untuk audionya dia sudah double din. Dan juga ada kamera parkir ya di sini. Dia kamera parkirnya terhubung di sini. Coba bener nggak dia kamera parkirnya terhubung nggak di sini. Nah. Iya dia langsung terhubung dengan kamera parkir untuk audionya. Dan di sini lengkap ya. Untuk pengaturannya dia hampir sama kayak Mazda 2 yang udah pernah saya review ya di Auto 57 juga di sini. Untuk ininya dia lengkap. Ada menu-menunya lengkap. Coba. Kita langsung ke menu. Sound setting. Ini salah. Bukan sound setting. Ini menu. Menu. Nah iya kan hampir sama kan. Hampir sama dengan Mazda 2 ya ini ya untuk audionya. Dan bisa diatur dari sini juga nih. Nah. Tuh. Ini bisa diatur juga dari sini nih. Keren banget ya. Jadi kayak khas-khas mobil Eropa ya. Kayak Mercedes gitu ya. Keren-keren-keren. Tapi yang namanya audio ini biasa ya. Karena ini audio biasa. CD USB ya. Bukan yang ada TV gitu ya. Karena ini langsung paling juga GPS sih. Navigation tetap ada ya untuk GPS. Dan di sini buat musik ya entertainment. Yang bisa terhubung USB, radio, segala macem ya. Dan di bawahnya sini ada lampu azad. Untuk di area kisya AC sini ada aksen. Abu-abu ya atau silver gitu. Di dekat kisya AC dan lampu azad. Di bawahnya sini juga ada lampu azad. Apa tuh colokan. Apa tuh USB 12V. Dua buah. Dan di sini kayak ada colokannya HDMI ya. Di bawah sini juga ada tempat penyimpanan. Di sini juga transmisinya dia itu. Transmisinya tuh Matic apa tadi ya. Saya sudah lihat tuh lupa. Dia tuh menggunakan transmisinya itu dual clutch apa-apa. Saya lupa. Tapi dia bukan CVT ya. Karena dia memang menggunakan teknologi kayak aktif untuk mesinnya. Jadi dia untuk ininya tidak menggunakan CVT ya untuk transmisinya. Tapi dia bagusnya di sini juga bisa jadi kayak AMT gitu ya. Jadi bisa jadi dari otomatik jadi manual ya gitu ya. Keren banget. Tapi sayang di sini dia nggak ada pedal shift nih. Ini kalau ada pedal shift keren banget nih. Kalau buat jadi manual ya. Dan di sini kayak ada untuk modenya di. Kalau ini untuk mode low. Kalau ini mode sport. Tuh. Mode sport langsung nyala ya di atas. Apa? Di atas posisi gigi dia langsung nyala tulisan sport. Kalau kita giniin mati. Nah kalau kita giniin lagi mati. Hmm apa lagi ya. Untuk pakai wrap tangannya sudah menggunakan elektrik. Sudah tidak menggunakan yang tarik itu ya. Ini untuk audio tadi yang saya bilang ini buat audio. Ini volume pengaturan bisa disini dari sini ya langsung. Dan di sini juga ada tempat penyimpanan kecil buat narok koin. Dan di sini juga ada tempat cup holder 2 buah. Dan di sini ada armrest. Yang mengikuti alur tangan supir. Tuh. Jadi ini buat tangan supir ini. Kayak buat nyimpan gitu ya. Di bawahnya pasti ada. Coba kita buka. Nah di bawah yang sini juga. Di dalam sini juga ada tempat penyimpanan. Lumayan besar. Tapi dia. Dia ada power outlet. Oh dia ada power outletnya tuh. 12V. Dan lumayan dalam ya. Untuk penyimpanannya. Dan dia di sini juga ada tempat buat taruh HP ya. Yang bisa dicopot. Pasang gitu ya. Keren banget. Nah untuk di area dashboard sini. Dia di sini juga mempunyai 3 tweeter ya. Bagusnya 1, 2, 3. Jadi ada di ujung kiri, di tengah, dan ujung kanan. Tapi sayang dia masih menggunakan bahan-bahan semi plastik. Tapi sudah dilapisi dengan kulit ya. Walaupun dia bahannya masih ada plastik-plastik ras. Tapi dia sudah menggunakan semi-semi kulit. Jadi mantep ya. Rasanya. Dan di area tengah sini. Dia ada lapisan. Kayak abu-abu glossy gitu ya. Atau piano grey gitu ya. Jadi abu-abu mengkilap gitu ya. Di sininya. Dan di area dashboard nih. Area dashboard. Area tepat penyimpanan nih. Dia sudah menggunakan soft opening. Jadi dia lebih bagus. Keren. Mewah sekali. Untuk spion dia sudah menggunakan auto-diming ya. Yang bisa diatur nih. Jadi secara otomatis dia bisa mengatur kecahayaan ya. Kalau kita lagi di jalan ya. Bisa dinyalakan. Bisa dimatikan. Untuk bangkunya sendiri. Dia sudah menggunakan kulit. Tapi sayang untuk sebelah kiri. Dia belum elektrik ya. Untuk pengaturan. Reklain sliding ya. Dan dia belum ada. Heka jaster ya. Kalau untuk di sebelah kiri. Untuk seatbelt. Dia sudah menggunakan heka jaster. Bisa diatur ketinggiannya. Di sini juga sudah ada. Hand grip model retract. Di sun visor juga sudah ada. Kaca plus lampu. Di sebelah kiri. Di sini ada lampu baca. Dua buah. Kalau untuk otomatis pintu. Bisa dinyalakan di sini ya. Ini untuk pintu. Dan di sini ada tempat kacamata. Dan apalagi ya. Di sun visor sebelah kanan. Dia juga ada kaca plus lampu. Keren. Jadi tidak disunat. Dan di sebelah kanan sini juga sudah ada. Hand grip model retract juga. Di bagian supir. Biasanya supir ini tidak ada loh. Untuk hand grip model seperti ini. Nah. Tadi kan ada yang lewat ya. Di area sini ya. Apa itu? Nah. Ini ada tombol ini. Tombol ini apa nih? Tombol apa ya? Ya. Karena mobil ini ada sunroofnya. Dikira tadi mobil ini tidak ada sunroofnya. Tapi tahunya ada. Keren banget ya. Ada sunroof. Dan ini dia nutupnya terpisah ya. Jadi awalnya gini dulu. Cara manual dulu. Jadi tutup dulu seperti ini. Kalau mau nutup semua. Kecuali kalau kita mau buka kaca aja. Biar dapat terang. Seperti ini. Kecuali kita mau mendapatkan udara segar. Kalau kita lagi tidak mau pakai AC. Tapi kita. Dan tapi jangan hujan juga ya. Ini lagi agak mendung sih soalnya. Tapi jangan hujan juga. Kalau hujan. Ya sayang sih. Kita kehujan dan mobilnya masuk ke dalam airnya. Dan kita buka dulu. Nah. Ini langsung kebuka ya. Langsung kebuka. Ini tangan saya sudah di atas. Dan ini lumayan juga ya sunroofnya. Jadi. Kayaknya buat nyari udara segar gitu ya. Tapi jangan di. Udah terbuka kalau lagi hujan. Wah. Akhirnya bisa masuk. Oke. Kita tutup lagi yuk. Tapi sayang. Kalau untuk nutup dia. Nggak otomatis. Dia kalau buka baru otomatis. Tapi kalau nutup dia. Tidak otomatis. Di area door trim pintu sebelah kanan sini. Dia juga ada. Apa tuh. Juga ada semi kulit gini ya. Semi kulit. Dengan jahitan asli. Dan di sini ada aksen silver. Silver chrome-chroman. Hand grip juga model silver. Dan untuk di spion sini. Dia sudah menggunakan electric retract juga. Untuk spionnya. Dan electric mirror. Tapi lucu nih dia. Kalau electric. Biasanya namanya electric retract itu. Di pencet gitu ya. Di pencet. Terus kalau nih. Gitu ya. Dia ini diputir. Diputir begini. Kita langsung diputir. Coba kita buka lagi. Tuh. Nyalakan. Keren banget. Baru kali ini ada diputir-putir begini. Tadi saya sampai bingung loh. Dan untuk pengaturan kacanya sih. Electric mirror biasa ya. Tapi ini langsung otomatis dua-duanya. Apa di ini lagi. Nah ini tengah-tengah sini. Jadi nggak ini. Tapi berarti sebelah kiri ya. Kalau ini berarti sebelah kiri nih. Ini sebelah kanan nih. Di mana ya. Ah ya gini. Nah. Nah ini sebelah kanan. Sorry Norah. Terlipat lagi. Iya. Untuk auto. Di power window. Hanya ada sisi driver doang ya. Dan ini ada window lock dan door lock. Dan di bawahnya sini. Di pintu sini juga ada sebuah door pocket dan cup holder. Dan speaker di bawahnya. Dan di bawah sini ada. Buat buka cup mesin. Dan ini rem. Ada rem. Tuas rem. Di area tombol sini juga ada. Aksen ke abu-abuan. Dengan agak mengkilap gitu ya. Abu-abu mengkilap. Dan untuk tangku. Untuk head adjuster semuanya sudah elektrik ya dia ya. Untuk yang di bagian supir. Untuk CX-5 dan touring ini. Untuk recline semuanya sudah. Sudah apa? Sudah. Elektrik. Dan di sini. Dia ada tombol gitu ya. Tombol buat posisi apa buat suhu ini ya. Buat menghangatkan. Bangku ini ya. Dan ini buat elektriknya nih. Tuh. Nih. Tuh ini aja. Ini untuk naikin. Tuh. Jadi semuanya lengkap ya. Tapi saya hanya di sebelah kanan. Di sebelah kiri dia belum. Oke. Kita abis ini langsung melihat posisi di bagian belakang CX-5 ini. Oke. Ayo kita langsung pindah ke belakang. Nah. Ini dengan posisi nyetir saya tadi nih. Yang udah diatur dengan posisi saya. Ini luas banget ya untuk bangku tengah ini. Bangku baris kedua ya. Karena di baris ketiga gak ada ya. Ini mobilnya kan cuma dua baris. Ini lugah banget. Dengan posisi nyetir saya nih. Bangkunya nih. Dan di area tengah sini dia gak ada apa-apa sayangnya nih. Dia gak ada power outlet atau gak kayak semacam USB. Gak ada. Sayang banget. Dan di sini ada kayak ada garden gitu ya. Ini penggerak depan atau penggerak belakang pasti kayak penggerak depan sih ya untuk ini. Tapi komen di bawah aja bagi yang tau. Dan di area bangku kanan kiri ini ada side pocket ya. Dan untuk di area pintu. Kita buka dulu. Untuk di area pintu. Dia juga hanya mempunyai cup holder. Ada power window. Ada aksen chrome di sini. Dan handle juga chrome ke silver-silveran. Dan di area sini juga ada habisan kulit dengan jahitan asli. Walaupun sisanya masih plastik. Di sini juga ada habisan kulit. Dan di sini juga ada speaker. Untuk bangku tengah ini. Bangku baris kedua ini. Dia juga sudah ada armrest. Dengan cup holder 2 buah. Dan untuk headrest dia lengkap ya. 3 titik. Dan untuk yang duduk di baris tengah. Dia seatbeltnya ada di sini nih. Ini seatbeltnya ada di sini. Jadi dia bisa langsung diatur. Langsung diceklek di sini. Untuk yang baris ke 3. Ini untuk baris yang duduk di bagian tengah maksudnya. Bukan baris ketiga. Duduk yang di bagian tengah. Dan di sini untuk pelibatan bangkunya dia 40-60 ya. Untuk seatbelt dia model fix tapi rapi ya. Jadi keren gitu ya. Walaupun dia fix tapi rapi. Tapi dia langsung bisa diatur ke tempat bagian tempat duduk ini ya. Dan bangkunya dia sudah isofix ya. Dan memang sudah standar sih. Kalau isofix dia memang sudah standar. Dan nggak masalah sih ya. Dan untuk pengaturan kisih AC. Di sini nggak ada kisih AC. Karena di sini udah ada jondolan ya. Jondolan untuk sunroof ini ya. Dan untuk AC-nya ini ada juga mana ya. Kisih AC. Nggak ada. Tapi AC-nya dia nyembur kok. Dia nyembur sampai ke bagian baris kedua nih. Jadi tetap kita walaupun di baris kedua kita tetap dingin ya. Kalau ada kisih AC makin dingin lagi. Karena ini mobil cuma 2 baris. Apa lagi ya. Ngebahas apa lagi ya. Di sini ada lampu baca yang bisa nyalakan terpisah ya. Untuk di bagian tengah ini. Hand grip model retract. Sebelakannya juga ada dan ada hook-nya ya. Kalau di belakang ada hook-nya ya. Karena udah buat gantung. Karena buat gantung baju gitu ya. Gantung apa. Asal jangan gantung diri. Ya salah. Apalagi ya. Oke. Kita habis langsung lihat bagasi yuk. Sebelum kita lihat interior bagasi. Untuk eksterior belakang ini kita bahas dulu. Dia untuk Mazda CX-5 ini keren ya. Untuk bagian belakang ini keren. Dan nggak ngebosenin gitu loh. Walaupun emang sih dia nih kayak. Semacam kayak hampir kayak Mazda 2 untuk bentuknya. Tapi dia ini lebih gagal. Lebih keren ya. Ya wajar sih. Ini kan mobilnya kan SUV ya. Crossover gitu ya. Dan ini belakangnya ini keren banget. Dengan lampu semi-semi HID gitu ya. LED di sini lampu remnya. Walaupun lampu stand sama lampu mundurnya masih yang halogen. Dan di bawahnya sini juga terdapat mata kucing. Dua titik. Dan dia body kitnya memanjang tadi ya. Dari depan sampai belakang sini. Sampai eksterior belakang. Manjang. Dan dia terdapat sensor parkir 4 titik. Tapi bagus nih sensornya ini. Ada yang lewatin bumper body kit ini. Satu. Terus dia ke atas. Body atas. Dua. Tiga. Dan kembali lagi ke body kit. Empat. Dan di belakang sini. Di bawah logo Mazda ini. Di sini ada kamera parkir. Yang terhubung dengan audio yang ada di depan itu. Dan untuk logonya ini. Dia dengan krum. Di belakang sini ada rear defonger untuk kaca belakang. Ada rear wiper. Ada high mount stop lamp. Dan antena model sub-fin. Oke. Habis ini kita langsung lihat bagasinya. Sebenarnya untuk bagasinya ini sayang. Sangat disayangkan. Kenapa? Dia sebenarnya kalau di elektrik. Ini lebih keren ya. Dengan mobil yang lumayan mewah ini. Dia sebenarnya kalau bagasinya elektrik. Sebenarnya keren ya. Tapi no problem. Untuk bagasi dia. Sorry ya. Agak berantakan. Ini lumayan lugah ya. Lumayan lega. Lumayan luas. Walaupun dia belum. Bangku belum terlipat ya. Apalagi kalau terlipat dia lebih luas lagi. Seperti ini. Tuh. Lipatnya gampang lagi. Lipatnya gampang. Tinggal pencet. Antara ujung kanan dan ujung kiri. Pelipatan juga 40-60. Dan dia rata lantai. Kalau bakunya dilipat. Dia rata lantai. Keren banget. Dan bisa mendapatkan bagasi yang lebih luas. Kalau kita hanya lagi berdua. Tuh. Itu karena dia ketahan bangku depan ya. Dia kalau nggak ketahan bangku depan. Pasti rata lantai juga sebelah kiri. Dan. Di bawahnya sini. Ada velg. Dengan velg kaleng ya. Untuk. Ban cadangan ini ya. Server-server ya. Server-server susah ngomongnya. Intinya. Velg kaleng ya. Dengan profil ban. Kayaknya lebih besar apa sama gitu ya. Dengan ring 19. Dan di sini. Dia ada semacam power outlet. 12V. Di area bagasi. Ada semacam buat hook. Buat ini bangku ya. Jadi. Kalau kita. Lipat bangku. Dia bisa dari sini. Coba. Ini buat ini. Bangku. Iya. Jadi. Kalau kita mau nyari bagasi. Langsung aja dari sini. Tariknya. Tapi kalau nggak balikin. Tetap secara manual. Dan ini. Di sini. Luas ya. Di sini juga ada tempat penyimpanan nih. Agak lumayan dalam. Di sini juga sama. Agak lumayan dalam. Tapi kalau di belak kiri. Dia nggak ada apa-apa ya. Karena semua toolkit. Juga ada di bawah sini. Itu ada toolkitnya di sini. Dan untuk lampunya ini ada di sini. Lampu bagasi ya. Dia menerangin bagasi itu lewat sini. Jadi langsung. Cahayanya langsung ke bawah. Ke arah bagasi. Tapi sayang. Pintunya belum elektrik. Ini kalau udah elektrik. Keren banget. Oke. Itu aja untuk. Ini preview saya hari ini. Mengenai Mazda CX-5. Tahun 2015. Yang sudah mempunyai sunroof. Dia udah mempunyai. 6 airbag juga. Dan ini yang paling tinggi. Tipenya. Yaitu yang Grand Touring. Dengan CX-2500. Kalau ingin menanyakan. Harga secara langsung. Bisa langsung datang aja. Ke auto 57. Yang ada di. Paramon Gading Serpong. Dia ini. Kalau dari arah. Jain dia ada di sebelah kanan. Kalau dari arah BSD. Dia ada di sebelah kiri. Dan ini. Lokasinya ini. Namanya base motor ya. Base motor. Tapi cari. Yang auto 57 ya. Dengan nama auto 57. Nanti saya kasih fotonya. Pasti ada. Oke. Itu aja untuk videonya. Hari ini. Mengenai Mazda CX-5. Tahun 2015. Dan lupa untuk klik like. Subscribe. Dan share juga videonya. Apabila. Kalian ingin mencari mobil. Dengan harga yang terjangkau. Tapi. Kalau untuk menanyakan harga. Bisa langsung. Mengubungi nomor yang ada di deskripsi ya. Atau langsung datang aja ke auto 57. Oke. Sekian. Dan terima kasih. Telah menonton. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax